Pada seminar kali ini, narasumber dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pun juga memaparkan tentang Pancasila sebagai keutamaan karakter kewargaan. Muslim sebutannya apa? Hindu sebutannya apa? Jangan. Tetapi ditarik di bawah yang mengaksa itu adalah sumber kebaikan, sumber moral, sumber yang namanya baik-baik itu dari Tuhan. Dan itu ternyata semua akhama walaupun sebutannya berbeda-beda, tapi tetap mengatui sumber kebaikan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ini ngeling dengan sila kedua, Bapak-Ibu, bahwa karena ia sumber kebaikan yang kita yakini, maka kebaikan itu enggak ada artinya kalau tidak kita mengungkapkan terhadap sesama kita. Kebaikan itu apa sih? Bisa jadi kita ngomong yang benar, kita jujur. Jadi, doa itu harus punya manifestasi dalam kegiatan. Kegiatannya apa? Itu baik untuk sesama. Sesama-sama, pertama dia warga, tetangga, dan artinya sesama bangsa Indonesia dan seluruh dunia, kemanusiaan. Karena itu Pancasila disebut beginurani, kemanusiaan, dunia, karena kebaikan, baik terhadap sesama itu dimanapun. Ketiga, persantuan. Persantuan ini sebenarnya adalah kebangsaan, nasionalisme. Itu dikatakan sebagai sendi. Sendi itu apa? Kalau terputus ya mati, hancur. Ya, mereka kita ingatkan bahwa di dalam kurikulum 2013 itu sudah diamanatkan, diperintahkan untuk membuat perubahan di dalam pendidikan karakter berorientasi Pancasila. Karena sebelumnya tidak ada. Jadi, itu yang pertama. Jadi, diingatkan tentang amanat tentang kurikulum 2013. Yang kedua adalah kita membawa best practice. Best practice-nya adalah SMP Pawiatan Dahasatu yang sudah mempraktekkan pengintegrasian itu sampai kepada silabus untuk intra, ekstra, dan pembiasaan. Dan kemudian saya membawa buku praktek-praktek integrasi Pancasila dari sekolah-sekolah mulai dari Medan sampai Papua. Itu ada 10 sekolah yang kita teliti oleh Kaukus Pancasila, diteliti, bekerjasama dengan Cahaya Guru, dan menemukan 10 best practice yang bisa dirujuk oleh para ibu bapak guru yang ada di sini. Selain perwakilan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Seminar Pendidikan Karakter 100 Tahun Indonesia Merdeka kali ini juga menghadirkan narasumber Eva Kusumasundari yang sekaligus sebagai keynote speaker. Demikian juga anak-anak adalah anak kemur 14 tahun, 15 tahun sudah kaya raya. Kenapa dia bisnis pakai kejah? Itu adalah 4.0. Bagaimana Pancasila menrespon itu? Hanya Pancasila yang menyiapkan anak dikit supaya siap untuk 4.0. Apa yang kita dapat mahu? Open-minded, open heart, afeksi, open-minded keinterfes, afeksi kasih sayang ke manusia, dan yang ketiga apa? Open-be-be, terbuka. Ayo kita bersyawaran 4.0. Biar ini menurut gue, gue beli, 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 gue beli. Jadi, untuk semuanya hebat, ini. Jadi, buatan menangkala salah satu-satunya ini, itu musyawaran berpakat. Jadi, kalau kita mengintegrasikan Pancasila, nilai-nilainya, itu ada menjadi instan yang siap untuk open mind, open heart, open will. Open will itu apa? Ide itu ikatan yang bongkar, malah. Marilah musyawaran berpakat. Karena apa? Setiap orang tidak sempurna. Jadi, bukanlah mengambil musyawaran berpakat, bukan karena kepintangan dia membaca dulu banyak. Tidak, tapi spiritualitas dia. Yang paling sempurna adalah musyawaran. Setiap kita tidak sempurna. Maka, marilah musyawaran. Musyawaran boleh debat di dalamnya, boleh berantem. Tetapi, iklimah dari musyawaran itu akan kita dapat. Jadi, bukanlah itu gelu yang buat men-buat. Karena saya menang, saya sedikit. Tapi, dia musyawaran. Pak Beca, Iswab, bareng, bumbu dengan pak kepala desa, pak dokter, dan sebagainya. Suara yang kecil itu didengarkan. Dan kepentingannya diakomendasi, mengambil keputusan itu menyenangkan semua orang. Apalagi, setelah itu, makan bareng. Motopati. Jadi, iklimah dalam musyawaran. Dari dapat, tapi juga happy. Karena dengan kembul bareng, bumbu bareng, itu keputusan yang musyawaran. Jadi, kalau kita mengintegrasikan, paca segala berkulung sebagai komentar karakter, maka kita sebetulnya investasi apa yang disebutnya generasi emas. Yaitu generasi yang siap untuk menanggung kompetisi, tapi juga siap untuk menanggung. Sebetulnya, pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan itu melalui tiga hal. Satu, di dalam intrakurikuler, dalam pelajaran-pelajaran. Jadi, mulai dari IPA, Matematik, IPS, Sejarah itu bisa dimasukkan pendidikan karakter yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melalui ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu juga bisa diintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Misalkan, tadi ada contoh untuk seni budaya tradisional, yang di mana di situ ada sopan santun diajarkan, penghormatan kepada orang tua diajarkan kepada guru. Yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan itu, kan kalau karakter itu nggak bisa diajarkan satu kali, tapi harus dibikin berulang-ulang supaya menjadi kulinone atau kebiasaan, dan dari kebiasaan menjadi karakter itu. Jadi, kalau di pawiatan, misalkan mengucapkan Pancasila sebelum dimulai, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional lainnya tiap hari dilakukan secara bergilir, memimpin doa juga bergantian, dan seterusnya. Dan bahkan di sekolahnya dibangun ruang untuk berdoa muslim, musola, dan juga ada ruang untuk agama lain. Jadi, pembentukan karakter itu melalui pembiasaan. Selanjutnya dilakukan sesi tanya-jawab. Barangkali juga anak-anak kita, banyak para elit yang ada di atas, kadang-kadang mungkin terlupakan saking semangatnya, sehingga dia lepas kendali. Limpi ini sebetulnya tidak pantas untuk dikontongkan kepada anak-anak kita. Katanya, Bapak Ibu. Kita bicara karakter, kita mesti sama persepsi dulu. Karakter itu ada enggak sih karakter buruk? Karakter buruk. Dalam ilmu musikologi itu ada yang menawa, dan sebagainya. Mungkin disamakan persepsi lagi, apakah karakter itu sudah ada dari sononya? Dari kita lalir, sudah ada karakter. Atau karakter itu ditumbuh-pumbangkan. Kalau itu bumbangkan, berarti ini tidak dari sononya ya. Tidak misalnya dilahirkan dari lahir Ibu, berarti sejak bayi, Mas Akoli sudah pecah sana. Nah, dalam psikologi itu tidak demikian. Karakter itu diusahakan. Oleh karena itulah, kita meredip siswa kita supaya berkarakter. Kalau karakter sudah dari sononya ya, bisa dikirim. Karena seperti kita ketahui, generasi sekarang, generasi milenial bisa dibilang gitu ya, tidak bisa seperti dulu lagi. Dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, itu sudah berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Generasi sekarang itu lebih reaktif, lebih mudah, mengalami gesekan. Sedikit-sedikit misalnya ada masalah itu, mengumbar informasi ujaran kebencian ke medsos, dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan ini, itu diharapkan sekolah-sekolah itu lebih dalam menerapkan penginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu lebih bagus lagi. Tapi dengan kegiatan tidak hanya secara letterless di teks gitu, tapi ada inovasi-inovasi baru seperti itu. Sehingga anak itu bisa lebih dikomunikasikan lah tentang nilai-nilai Pancasila. Para peserta seminar pun merasa senang mengikuti seminar pendidikan karakter 100 Tahun Indonesia Merdeka ini. Sebab ilmu yang didapatkan di seminar ini dapat digunakan sebagai modal utama untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak didiknya. Karena dengan diadakannya seminar pendidikan karakter ini terutama yang mengupas tentang Pancasila dan tanpa disadari bahwa generasi muda yang tercetak sekarang ini tentang Pancasila itu sangat krisis-krisis terutama tidak mengerti, belum mengerti bahkan tidak paham sama sekali sehingga misalkan ada paham yang baru muncul dia itu tidak memiliki karakter atau yang memfilter yang sangat kuat. Jadi untuk itu seminar seperti sekarang ini pendidikan karakter yang diadakan saat ini sangat dibutuhkan sekali. Lebih-lebih kita terutama para guru ini nanti digunakan sebagai modal utama untuk mentransfer seminar ini ke anak buah kita, ke anak-anak didik kita sehingga bisa lebih memfasilitasi untuk memberikan penanaman pendidikan karakter kepada anak yang lebih baik lagi. Acara seminar kemudian ditutup dengan yel-yel yang dipimpin langsung oleh Eva Kusuma Sundari Siapa sayang? Ancara semua! Siapa kita? Indonesia! Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya seminar pendidikan karakter 100 tahun Indonesia Merdeka yang menghadirkan anggota MPR RI Eva Kusuma Sundari sebagai keynote speaker. Semoga seminar yang diikuti oleh kalangan guru ini dapat bermanfaat dan benar-benar ditanamkan kepada anak-anak didiknya sehingga mampu menciptakan generasi muda tulung agung yang lebih baik. Akhirnya saya, Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV!